Membahas Yamaha 1000 cc Halo Sobat Vipo semua Ketemu lagi bareng saya Apung Kesana Kemari Dalam program On Law Nah Sobat Vipo semua Kita sempat absen Hampir 1 bulan penuh Karena kita ketahui semua Bahwa di daerah kita Sempat di landang usibah banjir Kali ini kita akan membahas Yamaha dengan kapasitas mesin 1000 cc Sampai jumpa Nah pemirsa banjir mesin pos di samping Saya sudah ada pemilik motor R1 1000 cc Bro nya Jaini Yamaha R1 ini ketemunya dimana dulu? Kita ketemunya iseng-iseng aja Kemarin buka OLX Kan udah lama banget juga Nyari Moge-Mogge Hampir 2 tahunan lah Nah pas ketemu di OLX Temen kita nih orang Lombok Oh jadi ketemunya bukan di Kalimantan ya? Bukan di Kalimantan Malah di Lombok Dapat nih ini Kenapa jadi tertarik sama Yamaha Spot Yamaha R1? Tardes untuk Yamaha R1 ini Saya sangat suka sekali masalah Untuk model sistem Kenalport ini Nah di sistem Kenalport ini kita pakai Undertale Jadi agak Apa istilahnya? Undertale itu posisinya di atas seperti kayak MotoGP juga Terus kalau boleh tahu untuk Kenalport ini masih original atau sudah? Untuk Kenalport kita pakai Aeroflow System Sudah ganti Karena untuk Aeroflow System ini suaranya lembut Oh lembut? Jadi nggak terlalu berisik Berisik banget Keunikian lain dari motor Yamaha R1 ini Saya tertarik karena suaranya Kenalportnya yang sistem crossplane namanya Oh crossplane Jadi ada dua ada crossplane ada inline Kalau inline kan biasanya kayak seperti suara MotoGP yang suaranya ngung ngung Nah kalau di Yamaha R1 2008 ini lebih geruduk berisik Ini lebih garang Lebih garang seperti halnya kayak Ducati Oh ya merek-merek ini ya mobile-mobile sportnya Suara-suaranya itu Agak berisik Gahar Gahar Terus ini kan kapasitas mesinnya kan 1000 cc Nah untuk dibanjar mesin sendiri Itu kan kalau kita menggunakan motor-motor seperti ini kan agak susah Satu masalah lalu ditas Iya Sering macet pada jam-jam tertentu Yang kedua adalah Nah saat ini kan kita ada bencana banjir Kemarin sempat bencana banjir Ini Yamaha R1 waktu bencana banjir sempat nggak dipakai? Sempat dipakai Karena posisi kita kan di kilometer enam kemarin kebetulan di jalan kilometer enam itu hampir selutut orang dewasa Posisi banjirnya Jadi kita pakai yang sama R1 kemarin Alhamdulillah Tembus saja Dan nggak akan menyentuh pernafot atau yang lainnya juga Oh ini karena posisi busi juga di atas ya? Posisi busi juga di atas Jadi aman untuk Oh sekitar setengah meter lebih ini dari bawah Oh jadi aman Jadi kemarin sempat main juga? Iya sempat Melewati banjir juga Jalan ini Pramuka Iya jalan Pramuka tepatnya kemarin Jadi motornya udah teruji ya? Iya Ini water sport juga yang pernah kebanjiran Jadi tetap dipakai ternyata masih aman Ini bannya apa? Sudah pernah diganti apa? Masih Untuk ban kita ganti juga Kita pakai ban bedlock ukuran 200 per 55 Per 55 Dan untuk depannya kita pakai 120 per 70 Kita kan kemarin ada jok tuh di Martopura Jadi kita pakai juga di malam hari Dan untuk kecepatan kita bisa nembus di jalan 70 sampai 90 kemarin Itu berarti saat suasana lalu lintas agak sepi Nah ya agak sepi Biar aman Dengan pengguna lain Jadi Sobat BIPO semua kita menggunakan MOGE ini juga harus tahu ya Jam-jam tertentu saat harus lalu lintas Jangan terlalu padat Biar tidak mengganggu pengguna jalan lain Iya bener Karena memang kapasitasnya udah besar Seribu ya Gak mungkin ya speednya Gak di atas 60 Yang terpasang aksesorisnya lampu atau Untuk lampu kita ganti kemarin tuh LED projector Dulu yang originalnya warnanya kuning Sekarang kita ganti warnanya putih LED projector Dan untuk selang rem Di sini kita pakai selang rem Apa namanya? Oh jadi ini juga ya Dan untuk pelang sendiri pun kita ganti juga Kita ubah ke red candy namanya Untuk refine Jadi untuk warna kan? Iya kita refine lagi untuk pelangnya Oh berarti ini menyesuaikan ya Jadi ini kan ditambah Refine juga itu Berarti ini untuk menyesuaikan dengan kombinasi pelang Iya bener Wah Dan untuk aksesoris lainnya Kita di sini pakai rem Brembo RCS 19 Untuk memaster couplingnya juga Pakai Brembo Dan untuk hand drip Kita pakai strada red black namanya Oh strada Untuk bagian depan kita sendiri Kita ganti juga Winselnya dari zero gravity Oh Jadi untuk bagian tangki Kita ubah juga Di sini kita tambahin tank fat Ini buat apa ini fungsinya? Untuk menghindari panas Oh untuk menghindari panas Itu dipasang apa namanya tadi? Tank fat Nah untuk R1 ini sudah berapa dana ini dihabiskan biar bentuknya seperti ini? Nah untuk modifikasi sendiri kita kurang lebih menghabiskan dana sekitar 40-50 jutaan Itu di luar harga motor Di luar harga motor Kalau harga motornya mungkin saya takdirkan ini di atas 8000 Dan sesuai selain pun ada juga di sini pakai frame slider Pengindung mesin apabila terjadi kecelakaan atau frame slider Oh jadi kalau misalnya crash Iya jadi gak akan menyentuh body ataupun mesin juga Untuk modifikasi sendiri 1000cc ini kan terkenal berat banget nih Jadi startnya yang awal jalan itu agak berat sih Jadi kalau ada posisi jalan Itu di atas berapa speednya posisi jalan yang kita dapat mengendarainya? Di atas 20 lah itu sudah lebih aman untuk safety ridingnya Saya akan mencoba menghidupkan motor ini Karena terus terang saya juga punya motor Tapi tidak sebesar ini CC-nya saya yang masih di bawah 1000 Ini kita coba hidupkan Siap Ini kopleng Ini posisi kunci Iya Sudah hidup? Belum Okay Type script sudah nyala Tinggal gas stator aja Sekarang bunyinya Memang motornya ini laki banget nih Gila dah suaranya Nah ini Oh harusnya pakai om Okay Pokoknya kalau bawa ini ya kalau Pelem-pelem tahun 90an kayak seperti a boy Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton